Kamen Rider Revice satu bulan lagi akan tayang pada tanggal 5 September 2021 Sebelum penayangannya, ternyata sudah banyak sekali rumor-rumor terkait si Revice ini Termasuk rumor Sekundari Rider si Revice ini Yang kali ini sedang banyak sekali dibicarakan di jagad media sosial Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumor Sekundari Revice sendiri yang bernama Kamen Rider Live Iya, itu adalah nama dari Sekundari Kamen Rider Revice Sebenarnya sudah banyak sekali rumor-rumor yang Mewin buatkan mengenai Sekundari Revice sendiri Yang katanya Sekundari Revice ini akan mengangkat tema motif dari Evil Rider teman-teman Tapi masih belum dipastikan juga apakah Sekundari Revice yang bernama Live ini akan menggunakan tema Evil Rider atau tidak Atau mungkin saja si Live ini menggunakan tema motif dari Sekundari Rider Seperti layaknya jabatan dia sebagai Sekundari Rider Ada lagi rumor lainnya mengenai Sekundari Revice ini Yang katanya si Live ini akan memiliki Iblis atau Akuma-nya sendiri Sama seperti hanya si Iki a.k.a. Revice yang dia memiliki Iblis bernama Vice Ternyata si Live ini yang katanya Sekundari Revice yang bernama Live ini akan diperankan oleh adiknya Iki Yaitu Daiji Igarashi a.k.a. anggota dari Phoenix Yang memiliki wujud Akumanya juga gitu Yang bernama Evil Ah sungguh menarik ya teman-teman Ternyata Sekundari kita ini memiliki Iblis juga Dan dari namanya sendiri Kalau teman-teman perhatikan Kamen Rider Live dan Evil sebagai Iblisnya Live dan Evil itu merupakan satu kata yang dibalik teman-teman Jadi teman-teman gak salah lihat juga dengan penamaan dari Sekundari Revice ini Yang bernama Live dan Iblisnya bernama Evil Udah sangat seram sekali ya teman-teman Untuk Iblisnya sendiri Dan dari namanya juga hanya kebalikan dari nama si Live sendiri Yaitu Evil Untuk bentuknya sendiri Katanya teman-teman Si Live ini akan memiliki corak berwarna putih Dan untuk bentuk si Rider-nya sendiri Akan memiliki bentuk penyerupai Kamen Rider Buster Yang ada di Kamen Rider Saber Menarik sekali ya teman-teman Warnanya sendiri yaitu warna putih Terakhir Sekundari Rider yang dengan corak berwarna putih itu adalah Kamen Rider Maha ya Di Kamen Rider Drive Karena teman-teman tahu kebanyakan Sekundari Rider itu Kalau gak warna biru ya pasti warna merah atau gak kuning Tapi ini berbeda ya teman-teman Warnanya yaitu warna putih Dan untuk Evil Yaitu Iblisnya dari si Live ini Akan memiliki bentuk dan juga warna Yaitu warna hitam mencolok Benar-benar warna hitam mencolok Untuk belt yang dipakai oleh si Kamen Rider Live ini Yaitu adalah Two Side Driver Dan untuk V-Stamp-nya sendiri Yaitu ada Kuomori V-Stamp Atau V-Stamp Hewan Kelalawar Dan ada juga rumor lain yang mengatakan V-Stamp Kelalawar ini Akan dicampur dengan motif dari Evil Rider Kamen Rider Yuki Yaitu Kamen Rider Yuga Perpaduan yang sangat luar biasa Kalau ini beneran terjadi teman-teman Kelalawar yang dimana itu adalah Tema Secondary Rider dari Kamen Rider Yuki Yaitu Kamen Rider Nike Digabung dengan elemen dari Evil Rider Dari Kamen Rider Yuki sendiri Yaitu Kamen Rider Yuga Bakal seperti apa nih hasil kombinasi dari Kelalawar dan Yuga-Yuga ini Kita sedikit akan bahas mengenai drivernya sendiri teman-teman Yang bernama Two Side Driver Two Side atau bisa dibilang dua arah Depan atau belakang, kiri atau kanan Bila kita kaitkan dengan beltnya sendiri Yaitu Two Side Driver Ini sepertinya memang sangat berkaitan sekali dengan nama Rider-nya sendiri Dan juga iblisnya sendiri Yaitu Life dan Evil Yang Life dibalikan katanya dan berubah menjadi Evil Tapi memang sepertinya sama halnya seperti Vice sendiri Yang dimana dia juga bisa menjadi Kamen Rider Evil juga yaitu iblisnya dari Sea Life Kemungkinan besar bisa menjadi Kamen Rider juga Tapi yang masih memiliki penasaran disini Yang masih dipertanyakan disini adalah Cara mekanik berubahnya dari Sea Belt Kamen Rider Life ini Yang memiliki dua sisi Sesuai namanya sendiri yaitu Two Side Driver Yang entah bagaimana pengaplifikasiannya ini diterapkan Apakah iblisnya Life yaitu Evil Bisa Ensign juga atau tidak Alias beda dengan Vice yang dimana Vice cuma ikut kesemprot cairan si Revy ya ketika Ensign Jadi si Vice ikutan berubah juga Tetapi beda halnya dengan Life dan Evil Ini khususnya Apakah si Evil ini Dia ikutan Ensign beneran Ensign Dengan Two Side Driver ini Jadi misalkan Two Side Driver ini Nantinya akan memiliki dua belt Kemungkinan bisa saja Yang digunakan untuk si Life dan juga si Evil Jadi Life menggunakan sisi depan misalkan ya Dari belt tersebut Dan si Evil menggunakan sisi berbeda dari belt tersebut Karena belt ini Mungkin saja akan memiliki dua sisi yang berbeda Entah dua sisi seperti apa yang berbeda disini gitu ya Apakah beltnya atau gimana Tapi kalau memang seperti itu Cara mekaniknya Akan sangat menarik sekali teman-teman Oh iya untuk V-Stamp nya yang digunakan si Life ini Katanya akan berjumlah 10 V-Stamp Yang dimana V-Stamp itu akan memiliki usur dari Evil Rider Wah kira-kira menurut teman-teman Evil Rider apa saja nih Yang kemungkinan akan dipakai si Life ini Komen di bawah ya teman-teman Untuk senjatanya sendiri dari Life ini akan dinambahkan dengan Oats Deru Hammer 50 Yang itu adalah senjata yang dikombinasikan dengan Owin Untuk bisa berubah bentuknya menjadi pedang besar Bila kita perhatikan lagi teman-teman Oats Deru Hammer sendiri itu adalah senjata primary si Life sendiri ya Sepertinya Yang kemungkinan bentuknya adalah palu Dan senjata ini bisa dikombinasikan dengan Owin Buster 50 milik si Refi Dan ketika dikombinasikan akan menghasilkan senjata pedang lebih besar Yaitu menjadi pedang taksaksak Mimin ingin sedikit bahas mengenai si Life dan Evil ini Jadi katanya si Life ini penggunanya sendiri yaitu adalah adiknya Iki Yaitu Daiji Igerasi Yang dia itu adalah anggota Phoenix Entah bagaimana si Daiji ini bisa berubah ya Menjadikan main Rider Life Dan bisa memiliki iblisnya sendiri Apakah mungkin di dunia Refiiz ini Setiap manusia di dunia Refiiz ini memang memiliki sosok iblisnya masing-masing Karena teman-teman tahu Iki Iya Sang pemeran utama Memiliki iblisnya sendiri Di dalam tubuhnya yaitu Faiz Dan sepertinya si Daiji juga memiliki iblisnya sendiri Yang bernama Enfield di dalam tubuhnya Dan mungkin saja para iblis-iblis ini Kenapa bisa muncul dan mungkin berkontrak dengan penggunanya Dikarenakan Daiji atau si Iki ini Yang menggunakan Revised Driver Atau Two Side Driver Jadi mungkin ketika Iki dan Daiji menggunakan Bell tersebut Itu otomatis mereka membangkitkan iblis yang ada di dalam tubuh mereka sendiri Dan di saat itulah Mereka berdua ini akan berkontrak dengan iblisnya maksing-masing Yang dimana itu adalah Faiz dan juga Erfiel Jadi setelah berkontrak ini Mereka bisa berubah menjadi Refi dan juga Light Itu teori Mimin ya teman-teman Oh iya ada juga rumor mengenai form lainnya dari si Revised sendiri Yaitu adalah Kamen Rider X8 Yang dimana Kamen Rider X8 ini Elemennya akan memiliki Atau menghasilkan bentuk berupa skateboard Sama seperti V-Stamp Pteranosaurus dicampur elemen Kamen Rider Faiz Yang menghasilkan sebuah motorbike seiki Bukan formnya tapi motorbike Jadi X8 form ini akan berupa sebuah skateboard Yang mungkin saja akan dipakai iki ketika bertempur Dan untuk hewannya sendiri masih belum diketahui Hewan apa yang akan digunakan oleh campuran dari Kamen Rider X8 ini Dan untuk rumor yang terakhir yaitu ada Upgrade form dari Kamen Rider Refi Yang bernama Baritorex Yang katanya form ini akan debut pada bulan Desember Berarti ini adalah super form Yang sama halnya seperti Dragonic Knight di Kamen Rider Saber Jadi itu mungkin teman-teman Rumor-rumor yang sudah beredar di Jagat Medsos Minggu ini mengenai Secondary Refi yang bernama Life Dan Iblisnya bernama Evil Dan juga rumor-rumor lain mengenai si Refi Gimana nih pendapat teman-teman mengenai rumor ini ya Kalau memang rumor ini beneran terjadi di series Refi Nanti komen di bawah Sekali lagi teman-teman terima kasih yang sudah menonton video kali ini Dan sampai jumpa Selamat menikmati